Intro Tribuners, berat badan merupakan salah satu aspek biologis yang penting dan erat kaitannya memang dengan kesehatan tubuh kita dan gak hanya lekat dengan tindakan preventif serta penanggulangan terhadap penyakit metabolik dan kematian prematur berat badan juga erat kaitannya dengan citra dan persepsi diri maupun kepercayaan diri kita sendiri meskipun masyarakat lebih sering berkutat di isu obesitas dan mungkin ada efeknya terhadap penampilan serta kesehatan memiliki berat badan yang terlalu kurus atau underweight juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan loh jadi dilansir dari Tribun Jabar, Devina Trilestari, nutrisionist dan signature coach Vita mengatakan dalam program Wake Game yang dirilis Vita selama 3 minggu pengguna akan belajar lebih dalam mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menerapkan pola makan yang tepat demi menaikan berat badan memang yang selama ini gak sepopuler diet menurunkan berat badan program menaikan berat badan memang jarang dibicarakan dan juga jarang orang melakukan yang bener-bener effort gitu ya daripada yang saat menurunkan berat badan nah akhirnya ini banyak mitos tentang cara menaikan berat badan yang gak akurat misalnya nih menaikan berat badan itu bukan berarti kamu bisa makan apa aja tanpa melihat kandungan nutrisi di makanan yang kamu konsumsi sebenarnya perlu memilih makanan dengan nutrisi yang tepat agar disini berat badan kamu naiknya itu secara sehat dan aman gak hanya asal naik nanti kalau asal naik malah isinya cuma penyakit aja nah itu kan jadi gak enak nanti dalam tubuh kamu juga kan catohnya terus mengonsumsi makanan yang tak sehat seperti junk food justru bisa membuat kondisi jadi skinny fat ya apa itu? yakni saat tubuhmu terlihat kurus namun malah perutmu yang buncit doang karena kadar lemak di dalam tubuh sangat tinggi jadi bukan gendut secara keseluruhan bukan berisi secara keseluruhan dari atas sampai bawah hanya perut kamu yang buncit aduh malah nanti kelihatan seperti hamil ya dan untuk menaikan berat badan secara aman ini kamu disarankan untuk menambah porsi makan dan asupan kalori perlu dilakukan secara bertahap untuk kali ini untuk menaikan berat badan nah jika kamu orang yang mudah enak saat makan banyak cobalah ubah jadwal makan agar lebih sering penambahan 300 hingga 500 kalori bisa dialokasikan saat mengonsumsi camilan di sela-sela waktu makan berat selain makan berat kamu juga disarankan untuk ngemil gitu kan ya tapi ngemil yang sehat tentunya dan hal yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah kenaikan berat badan yang wajar yaitu sekira 0,5 atau setengah hingga 1 kilo per minggu atau 1 sampai 3 kilo per bulan itu masih wajar banget itu dan mungkin aduh deh aku gak usah repot-repot makan banyak aku gak usah kayak gini-gini cukup males-malesan aja rebahan-rebahan ntar juga gendut sendiri hati-hati nih ya bermales-malesan setiap hari memang bisa membuat tubuh kamu gemuk tapi ini bukanlah cara yang sehat justru berolahraga bisa membantu metabolisme tubuh dan membantu mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal biar gak kekurusan itu tadi dan juga gak kebablasan obesitas ya pilih olahraga angkat beban yang dapat membentuk masa otot sehingga asupan kalori tambahan tidak mengendap menjadi lemak dan bermuara di perut buncit itu tadi gak boleh jadi tubuh manusia memang butuh energi ya untuk melakukan berbagai aktivitas dan dalam proses ini tubuh akan membakar kalori dengan jumlah yang berbeda pada setiap individunya jadi memang metabolisme tubuh setiap orang itu beda-beda tergantung kita gimana sih cara membentuk metabolisme tubuh kita agar lancar agar bisa membantu membentuk tubuh kamu seperti yang kamu inginkan itu dia sedikit tips buat kamu si kurus yang ingin menambah berat badan kamu agar lebih berisi entah itu buat cowok entah itu buat cewek selengkapnya kamu bisa simak di Tribun Cepat Kest hanya di Spotify bye-bye Terima kasih telah menonton